Gerah diremahkan jelang hadapi timnas Indonesia, sang kapten Singapura bakal ngamuk di ajang semifinal. Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjut. Jelang menghadapi timnas Indonesia, Singapura banyak diremahkan orang-orang baik dari luar negeri maupun fans di negara sendiri. Kesal melihat anggapan miring itu, kapten timnas Singapura, Haris Harun memastikan Singapura bakal mengamuk saat melawan skuad Garuda demi membuktikan bahwa timnya bisa tampil baik. Haris Harun ingin membelah penuh sang pelatih Tasumi Yoshida dari kritikan para fans selama mengarungi PLFF 2020. Banyak yang menilai Singapura di tangan Yoshida tidak kuat, namun hal tersebut justru membuatnya bertekad membuat buktikan diri saat melawan Indonesia di babak semifinal nanti bahwa The Lions bisa sangat berbahaya. Timnas Singapura bakal melakoni partai semifinal melawan Indonesia di Nasional Stadium pada hari ini, namun sebelum itu mereka masih berada di bayang-bayang kekalahan laga sebelumnya. Kekalahan itu pun memicu reaksi negatif dari segelintir fans sang tuan rumah. Banyak yang mencemoh strategi yang diterapkan Yoshida di laga itu. Menanggapi hal itu, Yoshida sempat emosional dengan menghentikan secara cepat konferensi pers virtual pasca pertandingan pada Desember lalu. Di saat bersamaan, para pemain telah melihat video konferensi yang dilakukan pelatih mereka. Haris yang jadi bagian diantaranya memberikan pembelahan untuk sang pelatih. Haris berkata, Yoshida merupakan sosok pelindung baik di dalam dan di luar lapangan. Segala strategi yang diberikannya selalu dapat dipahami para pemain demi kemajuan tim. Yoshida melakukan banyak hal untuk kami di dalam dan di luar lapangan. Dia melindungi kami. Ini bukan hal yang paling ideal, tetapi emosi dapat mengambil alih. Ucap Haris dikutip dari media Singapura. Tim bersama-sama dan kami tahu apa yang dipertaruhkan. Kami jelas tentang apa yang perlu kami lakukan. Kami bersemangat. Lanjut Haris. Haris pun menegaskan bahwa Kelihatannya saja timnya lemah dan terpuruk. Namun pada dasarnya mereka kuat dan semua itu akan ditunjukkan saat melakoni laga semifinal nanti. Kami berbicara diantara kami sendiri. Ini mungkin terlihat seperti kami lemah dan terpuruk. Tetapi sebenarnya tidak kami kuat ucapnya. Laga lag pertama dipastikan akan berlangsung malam ini. Pukul 19.30 di Stadion Singapura. Bagaimana menurut kalian?